Intro Di salah satu SMA yang paling bergensi di Korea Selatan Tempat dimana anak-anak terbaik Korea bersekolah disini Cerita ini berawal dari salah seorang murid tahun pertama bernama Han Jiwoo Menempuh pendidikan di sekolah yang dikelilingi banyak murid-murid cerdas, Jiwoo gagal bersaing Padahal jika mengingat dulu sewaktu masih SMP di sekolah lamanya yang sederhana, Jiwoo merupakan siswa yang sangat pintar Tapi setelah lulus dan memilih bersekolah di SMA elit nan bergensi ini, kecerdasan akademiknya seakan kurang diperhitungkan oleh guru Khususnya pada mata pelajaran matematik Meski bisa dibilang nilai matematikanya gak jelek-jelek amat, namun dari keseluruhan jumlah murid tahun pertama Ranking matematika Jiwoo ada di urutan 2 terbawah Ya sangat disayangkan memang Mengingat di sekolah ini matematika adalah mata pelajaran paling penting yang dapat menentukan masa depan seorang murid Lain halnya dengan Jiwoo, teman-teman sekelasnya berasal dari keluarga kaya, sehingga orang tua mereka bisa dengan mudah menyewa guru les untuk mendapatkan pelajaran tambahan matematik Sedangkan Jiwoo sebagai salah satu siswa yang kesejahteraannya kurang begitu diperhatikan oleh pihak sekolah Tentu ia tidak mampu melakukan hal tersebut Guru matematikanya sekaligus wali kelas Jiwoo bernama Pak Kim Dengan sombong memintanya mempertimbangkan keputusan untuk pindah ke sekolah lain Karena menurutnya sampai kapanpun Jiwoo gak akan bisa memperbaiki peringkatnya tanpa mengikuti les tambahan Jiwoo jadi dilema dibuatnya Haruskah ia memberitahu ibunya mengenai perkataan wali kelasnya yang menyakitkan itu Tiba di suatu malam Di asrama siswa seperti biasanya teman-teman sekamar Jiwoo memberinya sejumlah uang Agar Jiwoo mau menyelinap keluar membeli beberapa botol soju untuk mereka nikmati bersama Sayangnya di malam itu saat kembali dari luar ia kepergok oleh petugas penjaga Yaitu seorang bapak paruh baya bernama Ri Hak Sung Karena peraturan tata tertib sekolah telah ia langgar Akibatnya pada keesokan hari Jiwoo diinterogasi oleh wali kelasnya Pak Kim Siapa-siapa saja teman-temannya yang juga ikut terlibat Tetapi demi menghargai kesetiaan pertemanan Jiwoo mengatakan kalau ia melakukannya sendirian Kejadian itu pun membuatnya dihukum Tidak boleh tinggal di asrama selama satu bulan Setelah jam pelajaran selesai Salah seorang teman sekamar Jiwoo memberikan lagi sejumlah uang Kali ini sebagai ucapan terima kasih Karena tadi Jiwoo sudah merahsiakan perbuatannya kepada guru Tapi Jiwoo mengembalikan uang tersebut Karena ia tulus melakukannya sebagai seorang kawan Pada tempat lainnya Siang itu Pak Hak Sung pergi ke dokter untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatannya Si dokter bilang kepadanya Kalau bekerja di malam hari bukanlah hal yang baik bagi orang seusianya Tapi ia mau gimana lagi Cuma ini satu-satunya pekerjaan yang bisa Pak Hak Sung dapatkan Mengingat dirinya adalah seorang pembelot Korea Utara yang kini tinggal di bagian selatan Korea Di rumah susun yang sepi sunyi inilah Pak Hak Sung tinggal sendirian Ia memelihara seekor kura-kura Setiap harinya Pak Hak Sung selalu menghabiskan waktu untuk mengisi teka-teki sudoku Sambil meminum sekotak susu stroberi Di hari yang sama sepulang sekolah Jiwoo mengangkut barang-barangnya keluar dari asrama Di depan halaman sekolah Siswi cantik yang merupakan teman satu kelas Jiwoo berusaha mencuri perhatiannya Namanya Bora Dan sepertinya Bora mulai tertarik pada Jiwoo Hari itu Jiwoo pulang ke rumah ibunya Si ibu adalah seorang janda yang sejak kematian suaminya harus bekerja keras membesarkan Jiwoo seorang diri Wajar kalau kini ia bangga melihat putranya mengenakan seragam sekolah yang sangat bergensi di Korea Selatan Jiwoo jadi gak tega bilang ke ibunya kalau saat ini ia mendapat hukuman dari sekolahnya Akhirnya Jiwoo terpaksa beralasan bahwa ia cuma pulang sebentar sekedar mengunjungi sang ibu Setelah itu ia pamit Malam itu di tengah guyuran hujan Jiwoo tidak tahu harus pergi kemana Dia pun kembali ke asrama berharap ada guru yang kasian melihat kondisinya yang basah kuyuk Tapi justru yang menemukannya adalah Pak Haksung yang sedang berkeliling Mengetahui Jiwoo tidak memiliki tempat untuk berteduh dengan ibu Penjaga sekolah ini membawanya ke kantor sekuriti Di sana Jiwoo yang kelelahan lalu tertidur dengan pulas tanpa sempat mengerjakan PR matematikanya Pak Haksung yang menemukan buku PR tersebut kemudian mengerjakannya Pagi hari di kelas saat jam pelajaran matematik Jiwoo terkejut begitu tahu PRnya sudah dikerjakan Pak Haksung semalam Pak Haksung mampu mengisi semua soal dengan benar Padahal dari apa yang salah satu teman Jiwoo katakan Kalau soal pada buku PR matematika tersebut sangat sulit Bahkan guru privat temannya saja kesulitan menjawabnya Dari situ Jiwoo menyadari akan satu hal Kalau Pak Haksung adalah orang yang sangat brilian Jiwoo tak lupa untuk berterima kasih pada Pak Haksung Sekaligus memintanya juga agar bersedia mengajarinya Tapi Pak Haksung menolak dan menyuruh Jiwoo kembali ke gedung sekolah Jiwoo tidak menyerah sampai di situ Dia melakukan cara apa saja agar Pak Haksung mau mengajarinya Meskipun pada akhirnya ia tetap tidak berhasil Sampai di suatu sore Ketika Pak Haksung sedang membersihkan area tempat sampah Secara tak sengaja ia mendengar percakapan dewan guru Yang ingin memindahkan Jiwoo ke sekolah lain Karena mereka kasian terhadap kesulitan ekonomi ibu Jiwoo Yang berstatus orang tua tunggal Dimana si ibu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit Untuk bisa menyekolahkan Jiwoo di sekolah elit tersebut Malam hari Jiwoo menunggu lagi Pak Haksung di depan posnya Setelah melihat Jiwoo yang seolah tidak pernah menyerah Pak Haksung mulai berempati padanya Terlebih lagi Jiwoo bilang Kalau ia sangat ingin membuat ibunya bangga Dengan tetap berada di sekolah ini Jiwoo merasa iri dan kecewa Karena di saat teman-temannya yang lain mendapatkan les tambahan Ibunya tidak punya uang untuk membayar guru les Curhatan Jiwoo yang terdengar sangat putus asa ini Membuat Pak Haksung berjanji akan mengajarinya Asalkan di setiap pertemuan Jiwoo membawakannya sekotak susu strawberry Sebagai biaya kursus Pada keesokan harinya Pak Haksung pergi menemui temannya Yang juga merupakan seorang pembelot asal Korea Utara Namanya Gicul Saat ini Gicul bekerja sebagai penjual barang-barang Trif Setelah keduanya saling bertukar pikiran tentang kehidupan Pak Haksung membeli beberapa lampu yang ia butuhkan Lampu-lampu itu ia letakkan di dalam sebuah ruangan gedung kosong Yang menjadi tempat dimana ia akan mengajarkan Jiwoo Pak Haksung memberikan tiga aturan yang harus diikuti Jiwoo Pertama Jiwoo harus merahasiakan kegiatan ini dari siapapun Kedua tidak boleh ada pertanyaan apapun yang tidak ada kaitannya dengan matematika Terakhir jika nantinya Jiwoo mendapatkan nilai jelek dalam ujian Maka dia dilarang protes Setelah Jiwoo bersedia mengikuti semua aturan Pelajaran pertama pun diberikan Sebuah pelajaran dasar yang akan mengubah sudut pandang Jiwoo tentang matematika Singkatnya matematika itu adalah proses menemukan pemecahan Kesokan harinya di kelas Pak Guru Kim menyampaikan beberapa berita penting kepada murid-murid Bahwa sekolah ini akan mengadakan kompetisi Pythagoras Dimana kompetisi yang akan diadakan dua bulan lagi itu Nantinya juga akan dihitung sebagai ujian akhir semester Jika murid-murid mendapat nilai yang bagus dalam kompetisi ini Maka akan ada jaminan lolos ke perguruan tinggi Tanpa harus mengikuti tes seleksi lagi Selaku wali kelas Pak Kim tentu tidak mau murid-murid kelasnya Hanya mengejar nilai yang bagus Tapi juga mereka harus bisa memenangkan medali emas Bora, gadis yang menyukai Jiwoo Sedikit menaruh curiga pada Jiwoo Karena jika ia perhatikan kok Jiwoo akhir-akhir ini Sering sekali membeli susu kotak stroberi Kali ini Pak Haksung memberikan Jiwoo soal yang rumit Dimana ia harus menjumblahkannya secara manual Kesulitan mengerjakannya Pak Haksung memberitahu Jiwoo Bagaimana seorang matematik kiawan dunia bernama Ben Hartriman menyelesaikannya Dengan sebuah cara penyelesaian yang tidak dapat dilakukan hanya dengan menghapal rumus saja Melainkan juga harus memahami soal Pak Haksung bilang Matematika bukan cuma tentang berhitung Tapi dalam prosesnya butuh pemikiran Berusaha pelan-pelan lalu berpikir dengan sebaik-baiknya Esok hari pulang sekolah ketika Bora sedang asik ngobrol dengan Jiwoo Seorang wanita muda yang terlihat kaya datang menjemput Bora Ternyata dia adalah mamahnya Yang sengaja menemui putrinya untuk membicarakan mengenai persiapan ujian kompetisi Pitagoras Agar ujian putrinya nanti bisa berjalan dengan lancar Si mama sengaja menyewa jasa Pak Guru Kim Untuk menjadi guru privat Bora Tentu saja ini perbuatan ilegal Dan Bora sangat menentangnya Suatu malam saat murid-murid ini belajar di perpustakaan Bora datang menghampiri Jiwoo Ia memberikan susu kotak stroberi untuknya Kebetulan saat itu Jiwoo ada jadwal belajar dengan Pak Haksung Jadi susu kotak itu ia kasih buat Pak Haksung Ketika menuju kelas Pak Haksung ternyata Bora diam-diam mengikutinya Jiwoo menyuruhnya pergi dari sana Tapi Bora gak mau Malah Bora meminta izin pada Pak Haksung untuk ikut belajar disini juga Di kelas Pak Haksung Karena Bora sudah terlanjur tahu jadi Pak Haksung memperbolehkannya Selama Bora merahasiakannya dari orang lain Malam berikutnya Jiwoo dan Bora datang mengikuti kelas rahasia Pak Haksung Jiwoo bertanya pada Pak Haksung Kenapa Pak Haksung mempelajari matematika dengan sedemikian serius Pak Haksung bilang pada awalnya ia melakukannya untuk mendapatkan beasiswa Demi meringankan biaya yang dikeluarkan orang tuanya Tapi semakin Pak Haksung menekuninya Semakin ia jatuh cinta dengan matematika Pak Haksung juga mengatakan kalau angka pun bisa menjadi melodi yang indah Ia lalu membuka sebuah piano usang Dan merubah setiap note pada partitur lagu menjadi bilangan angka Pak Haksung lantas memainkan piano itu bersama Bora Yang juga memiliki hobi bermain piano Selesai bermain Bora lalu memuji Pak Haksung sebagai orang yang luar biasa Pada kelas matematika esok harinya Ketika Pak Kim sedang memberikan materi soal berikut dengan jawabannya Jiwoo mengoreksinya berdasarkan apa yang ia belajari dari Pak Haksung Pak Kim lalu memintanya agar Jiwoo menunjukkan jawaban yang benar Meski Pak Kim tahu kalau jawaban yang ditulis Jiwoo sudah benar Tapi ia tetap ngotot bahwa bukan itu jawaban yang dimaksud oleh buku Sementara Jiwoo terus bersikeras dengan jawabannya Karena ia merasa sudah menjawabnya dengan benar Sehingga ia mendapat hukuman dari Pak Kim untuk berdiri di depan kelas Sore harinya Pak Haksung kembali berkunjung ke tempat sahabatnya Gicul Di sana Gicul memberikannya sebuah smartphone bekas Karena selama ini Pak Haksung sangat susah dihubungi Pak Haksung pun menerima pemberiannya dan menunjukkannya pada Jiwoo Tapi ukuran layar smartphone itu membuat Pak Haksung kesulitan saat membaca sebuah tesis Agar lebih mudah dibaca Jiwoo lalu mencetak tesis itu untuk Pak Haksung Hari diadakannya ujian Pitagoras telah tiba Murid-murid mengerjakan semua soal termasuk Jiwoo Yang mengisi soal demi soal atas apa yang sudah ia pelajari dari Pak Haksung Berbeda dengan Bora baginya tidak ada yang lebih penting dari bermain piano Jadi ia memutuskan pergi meninggalkan kelas tanpa menyelesaikan lembar soalnya Walau sebenarnya Bora sendiri memiliki bocoran tes yang ia dapat dari guru privat barunya Yang tak lain adalah Pak Kim Tapi Bora justru merasa ini tidak fair Keputusan ini jelas membuat ibunya marah dan memberinya hukuman tidak boleh keluar rumah Padahal sore itu selesai ujian Bora sudah janji pada Jiwoo dan Pak Haksung Akan nonton konser musik klasik bersama-sama Pak Haksung begitu menikmati konser Sampai-sampai ia meneteskan air mata seakan alunan musik klasik membawanya ke masa lalu Selesai acara Pak Haksung menawarkan Jiwoo makan malam di rumahnya Melihat Jiwoo makan dengan lahap masakan yang dibuat oleh Pak Haksung Membuat Pak Haksung mengingat akan sesuatu Di waktu bersamaan Bora memutuskan untuk mengungkap perbuatan salah satu guru di sekolahnya Yang telah membocorkan soal ujian Pitagoras Lewat akun anonim Facebooknya Bora memposting bocoran soal yang telah ia dapatkan Tapi ia merahasiakan nama orang yang telah memberikannya Hal ini dengan cepat menyebar dan sampai ke telinga kepala sekolah Ibu kepala sekolah lalu mendesak kepada semua guru di sekolah Untuk segera mencari tahu siapa murid yang telah mempostingnya Karena jika dinas pendidikan sampai tahu maka sekolah itu akan mendapat hukuman Dan tentu semua guru terancam dipecat Di tempat lainnya Pak Haksung membawa Jiwoo ke toko buku Untuk membelikannya sebuah buku Ketika akan membayar buku di kasir Seorang pria menghampiri Pak Haksung Dan menanyakan kabarnya Ternyata orang ini juga berasal dari Korea Utara Dan ia masih mengingat kalau Pak Haksung adalah pengajar di kelas ketika si pria masih kuliah dulu Ia menjuluki Pak Haksung dengan sebutan si jenius matematik Saat pria itu melihat Jiwoo Ia menyangka Jiwoo adalah bocah bernama Litayon Anak dari Pak Haksung Hal itu membuat situasi menjadi canggung Dan tanpa berkata apapun Pak Haksung kemudian pergi meninggalkan pria itu Pak Haksung tidak mau bercerita kepada siapapun mengenai putranya Termasuk kepada Jiwoo Bahwa putranya itu kini sudah meninggal Dari sekian banyak kenangan bersama putranya Ada beberapa kenangan yang tidak bisa dilupakannya Di antaranya momen-momen makan malam bersama putranya Merawat kura-kura bersamanya Serta susu kotak stroberi Yang tak lain adalah minuman kesukaan Litayon Di lain hari saat Jiwoo berada di kantin sekolah pada jam makan siang Ia melihat tayangan berita di TV Yang membahas mengenai hipotesis Riman Atau salah satu teori terpenting dalam bidang matematika Teori yang penuh dengan teka-teki itu Ternyata sudah sejak lama dipecahkan oleh orang jenius asal Korea Utara Bernama Ri Hak Sung Yang sampai saat ini hal itu masih mendapat pujian dari para cendekiawan Salah satunya bernama Profesor Oh Profesor Oh menceritakan ketika dirinya mewakili Korea Selatan dalam Olimpiade Matematika sewaktu kecil dulu Dimana ia bertemu dengan Ri Hak Sung Yang saat itu mewakili Korea Utara Dia masih mengingat ketika mereka berdua diberi pulpen spesial oleh seorang ahli matematika Yang sampai sekarang Profesor Oh bahkan masih menyimpan pulpen tersebut Setelah melihat berita itu Jiwoo langsung mendatangi Pak Hak Sung Dan bertanya padanya tentang hipotesis Riman Namun Pak Hak Sung yang mendengarnya seketika menjadi lebih emosional dari biasanya Ia melarang Jiwoo untuk membicarakan hipotesis Riman lagi padanya Sementara itu atas bocornya soal tes Pitagoras Pak Kim mendapat ancaman telpon dari seseorang yang bertanggung jawab atas jalannya kompetisi Hal itu membuatnya stres Hingga dengan kesal ia membuang tab miliknya ke sungai Namun di saat bersamaan kepala sekolah menghubunginya Untuk meminta Pak Guru Kim meninjau rekaman CCTV Yang memperlihatkan salah seorang murid menyelinap keluar dari ruangan lab komputer Sambil membawa berkas di tangannya Ternyata murid itu adalah Jiwoo Saat dimintai penjelasan Jiwoo menjelaskan Kalau ia pergi ke sana hanya untuk mencetak file PDF yang berisi tesis Yang sebelumnya pernah ia berikan untuk Pak Hak Sung Namun disayangkan Jiwoo tidak bisa membuktikan hal tersebut Jika nantinya Jiwoo terbukti bersalah maka Jiwoo akan dipenjara setidaknya 5 tahun Pak Kim menawarkan kesepakatan padanya Jika Jiwoo bersedia untuk pindah sekolah maka Pak Kim akan mencarikan sekolah yang terbaik untuknya Mendengar hal ini Jiwoo hanya bisa terdiam Di sisi lain rumor bahwa Jiwoo lah yang telah membocorkan soal Pitagora sudah mulai tersebar di lingkungan sekolah Sementara itu Gicul yang ternyata merupakan agen mata-mata dari Korea Utara mendapat tugas dari pemerintah Korea Utara Untuk membawa kembali aset berharga mereka yang tak lain adalah Profesor Ri Hak Sung ke negara asalnya Karena Korea Selatan mulai mengambil keuntungan atas pencapaian Pak Hak Sung Nama Pak Hak Sung kini juga mulai ramai dibicarakan Bahkan salah seorang rekannya yang kemarin sempat bertemu di toko buku mendatanginya Pria bernama Pilgu ini datang untuk membujuk Pak Hak Sung Agar dia mau kembali ke Korea Utara Namun karena Pilgu menyinggung soal kematian Litayon Pak Hak Sung jadi marah dibuatnya Kesokan harinya giliran Gicul yang datang untuk membujuknya Gicul meminta maaf atas upaya yang diambil pihak Korea Utara terhadapnya Selagi Pak Hak Sung berkemas untuk pergi sejauh mungkin Gicul mengembalikan hasil riset dari hipotesis Riman Yang dulu coba dibuang Pak Hak Sung bertahun-tahun yang lalu Namun Pak Hak Sung malah membanting kertas-kertas itu Karena kesengsaraan hidupnya bermula dari hasil riset tersebut Termasuk kematian Litayon Di saat yang bersamaan Jiwoo tiba di depan rumah Pak Hak Sung Tapi karena ia mendengar kemarahan Pak Hak Sung dari dalam Jadi ia memutuskan untuk tetap berada di luar Pak Hak Sung sangat emosional pada saat itu Dia bilang bahwa sejak kematian putranya 3 tahun yang lalu Jiwoo Pak Hak Sung juga sudah meninggal Dan tanpa segan Pak Hak Sung mengusir Gicul dari sana Jiwoo kemudian masuk dan bertanya Kemana Pak Hak Sung akan pergi Tetapi dengan kondisi emosi yang tidak stabil Pak Hak Sung mengabaikannya Hal ini tentu meninggalkan rasa kecewa bagi Jiwoo Karena secara tiba-tiba gurunya itu pergi meninggalkannya Akhirnya dengan putus asa Jiwoo mengambil formulir pendaftaran untuk pindah ke sekolah lain Sesuai atas apa yang telah disarankan Pak Guru Kim Di malam hari Borah menelponnya untuk mengatakan kenapa Jiwoo membiarkan Pak Kim menjebaknya Namun Jiwoo tidak berbicara apapun dan langsung menutup telponnya Sementara ketika Pak Hak Sung berada di suatu terminal bus Ia melihat orang asing yang wajahnya mirip dengan Litayon Ia kembali mengenang putranya Sekitar 3 tahun yang lalu Litayon yang sudah ikut tinggal bersama Pak Hak Sung di Korea Selatan Dibuli oleh anak-anak Korea Selatan Hanya karena ia seorang defector Atau pembelot Korea Utara yang menyeberang ke selatan Tayon menyalahkan ayahnya atas hal ini Karena ayahnya lebih mementingkan riset sehingga mereka harus meninggalkan negara asal Namun Pak Hak Sung memberi alasan Kalau ia melakukan semua itu agar kehidupan mereka bisa lebih baik Tapi Litayon menyangkal Apanya yang lebih baik jika disini ia diperlakukan seperti kotoran Sedangkan ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaannya Litayon kemudian menyuruh ayahnya tinggal sendirian di Korea Selatan Untuk menikmati hidupnya dengan urusan matematikanya Tayon dengan nekat pergi ke perbatasan Untuk menyeberang ke Korea Utara Namun pihak militer yang melihat ada orang yang berusaha menyeberangi perbatasan Langsung menembaknya di tempat Kembali ke Jiwoo yang tiba di rumah dengan keadaan dilema Dia belum sanggup mengatakannya pada sang ibu Kalau kini putranya tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah bergengsi yang sangat diharapkan ibunya Nggak tega membangunkan ibunya yang tertidur Jiwoo diam-diam mengambil stempel milik ibunya Sebagai pengganti tanda tangan untuk mengecap formulir kepindahan sekolahnya Keesokan hari ia menyerahkan formulir itu pada Pak Kim Pak Kim lalu menyuruhnya agar Jiwoo segera pergi dari sekolah itu secepatnya Di tempat lain Pak Aksung mengurungkan niatnya untuk pergi Ia hanya menyendiri di sebuah hotel Bora menelponnya dan memberi kabar tentang Jiwoo yang setuju untuk pindah sekolah Di waktu yang sama Gicul terus berupaya menemukan keberadaan Pak Aksung Untuk membawanya pulang Di hari itu juga di sekolah sedang berlangsung acara diserahkannya penghargaan bagi pemenang ujian Pitagoras Semua siswa terlihat memasuki auditorium Kecuali Jiwoo yang sudah harus pergi dari sekolah itu Ketika ia ingin melihat sekolah itu untuk terakhir kalinya Bora datang memaksa Jiwoo untuk kembali ke tempat berlangsungnya acara Profesor O membuka acara dengan sebuah pidato mengenai hipotesis Riemann Yang dulu pernah dipecahkan oleh Profesor Ri Aksung Yang baru-baru ini kembali menjadi perbincangan Di tengah pidato Pak Aksung tiba-tiba menerobos masuk Sehingga mencuri perhatian orang-orang yang hadir disana Pak Kim yang melihatnya kemudian mencoba mencegahnya Dan meminta Satpam sekolah ini pergi dari tempat acara Tapi Pak Kim langsung terdiam Begitu Pak Aksung mengeluarkan pena yang sama seperti milik Profesor O Pena itu sebagai bukti kalau dirinya adalah Ri Aksung Orang yang berhasil memecahkan hipotesis Riemann Profesor O segera turun dari atas panggung Dan menyambutnya dengan tangan terbuka Dan dengan segala hormat Profesor O bahkan mempersilahkan Ri Aksung Naik ke atas panggung untuk menyampaikan pidatonya juga Hal ini tentu mengejutkan seluruh siswa dan dewan guru termasuk Pak Kim Mereka seketika terdiam tidak ada yang mengira kalau selama ini seorang bapak yang bekerja sebagai penjaga sekolah mereka Ternyata adalah profesor hebat penemu teori terkemuka Pak Aksung langsung berterus terang Kalau tujuannya datang ke acara ini bukan untuk membahas tentang matematika Melainkan untuk membela seorang murid bernama Han Jiwoo Yang dalam beberapa bulan ini belajar matematika padanya Karena saat ini anak didiknya itu dituduh membocorkan soal Pak Aksung lantas menunjukkan bukti bahwa apa yang dicetak Jiwoo di lab komputer bukan lembar soal ujian Pitagoras Tapi hanya sebuah tesis yang lalu diserahkan padanya Akhirnya Pak Aksung mengungkapkan siapa Pak Kim yang sebenarnya Bahwa dialah orang yang telah membocorkan soal kepada murid-murid les privatnya Termasuk kepada Borah Pak Guru Kim tidak bisa berkelit Ia lalu meninggalkan acara dengan perasaan malu Setelahnya Pak Aksung menceritakan alasan kenapa ia kabur dari Korea Utara Karena disana di Korea Utara kebebasan belajar sangat dibatasi oleh pemerintah Banyak penelitian dari ilmuwan yang malah dipakai untuk membuat senjata perang Aksung datang ke Korea Selatan untuk mengejar kebebasan akademik Serta keinginannya menambah pengetahuan Tetapi sebagai hasil atas keegoisannya sangat disayangkan Nyawa putranya harus teranggut Sejak saat itu Pak Aksung menolak dipublikasikan sebagai ahli matematika Karena menurutnya itu adalah luka yang tidak dapat ia hadapi Tanpa adanya keberanian untuk menghadapi masa lalu Akibatnya Pak Aksung menjadi orang yang menutup diri Pak Aksung berterima kasih pada Jiwoo Yang sudah menjaga rahasia sampai saat ini Sekaligus meminta maaf padanya Karena Jiwoo sampai harus mempertaruhkan masa depannya Pidato itu juga mengurungkan niat Gechul Untuk menyarat Pak Aksung kembali ke Korea Utara Gechul lalu menunggunya di luar Tetapi niatnya kali ini adalah untuk memberikan tumpangan Di tengah perjalanan Gechul memberikan sebuah paspor Dan itu resmi Yang menandakan kalau kini Pak Aksung adalah warga Korea Selatan Selain itu juga terdapat tiket yang dapat digunakan Profesor Aksung Berpergian kemanapun ia mau Sehingga pemerintah Korea Utara tidak bisa lagi menemukannya Meski Gechul sadar kalau ia akan dipecat karena perbuatannya Tapi ia merasa keputusannya kali ini sudah benar Beberapa waktu kemudian Gechul menemui Jiwoo Untuk memberikan titipan dari Profesor Aksung Yaitu sebuah pena yang merupakan benda berharga milik si Profesor Beserta draft tesis pertamanya yang berisi hipotesis Riman Yang kini ia wariskan kepada Jiwoo Tiga tahun sudah berlalu Di suatu hari Jiwoo bersama teman-teman kuliahnya berkunjung Ke salah satu lembaga penelitian matematika terkenal Yang ada di luar kota Begitu tahu kalau kini Pak Aksung bekerja sebagai ilmuwan matematika di sana Jiwoo langsung memberinya surprise Dengan meletakkan susu kotak strawberry di sampingnya Jiwoo pun terlihat senang bisa kembali bertemu dengan sosok guru Yang sudah merubah pola pikirnya Dan setelahnya mereka berdua memecahkan persoalan matematika bersama-sama Seperti halnya memecahkan masalah yang tersulit sekalipun dalam hidup Memiliki keberanian untuk menghadapi dan memikirkannya Adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!